Halo teman-teman, salam sehat, salam sejata untuk teman-teman semua Nah, ini lagi bikin oven 50 juta untuk dibagi-bagi untuk 30 orang ya Hanya bikin kue kering dan kue basah Mau tau lebih lanjut? Dilihat dan di klik di bawah deskripsi ini ya Nah, ayo lanjut kita mau masak, oke Nah, teman-teman hari ini aku mau masak yang paling gampang juga dari ayam ya Ini ada ayam 1 ekor tapi udah gak ada sayapnya Dada 2 potong dan paha 2 potong, gak saya potong-potong begini aja ya Begini aja dan ini cabai ada 150 gram Cabai hijau dan cabai merahnya cuma ada 4 biji aja Ada daun jeruk, daun jeruk, daun salam Ini semua pake racik ya Saya pake rajang semua Ini serainya saya potong-potong udah digeprek, saya potong 3 Ini daun salam sudah dicuci Ada 3 lembar atau 4 lembar, daun salam, daun jeruk Dan ini kunyit ya, kunyitnya saya mau pake rajang juga ya Kita rajang aja Nah, ini saya gak pake semua, pake setengah aja, setengah jari Ada jahe, ini jahe Kita potong juga begini supaya gak bawa amis ayamnya Semua pake rajang ya Nah, ada lengkuas Ini lengkuas juga 1 ibu jari ya Kita rajang juga semua Kita pake rajang semua Dan cabainya mau kita rajang juga Kalau bawang putih, bawang merah saya pake bawang goreng aja semua Nah, ini kita rajang aja Itu santan saya pake Setengah biji kelapa aja ya Jadi gak usah terlalu kental Nah, ini semua sudah dipotong ya Nah, ini minyak secukupnya Ini minyak secukupnya ya teman-teman ya Kita masukkan Dan yang lengkuas ini semua Bumbu yang tadi yang kita rajang Kita masukkan semua Ini minyak rasanya saya tambahkan disini Satu sendok teh Lada bubuk Tengah sendok teh Garam Satu sendok teh Gula pasir Saya pake disini Dua sendok teh Bawang putih goreng Dua sendok teh penuh Bisa pake ampasium ya Ampasium kalau yang belum digoreng Bawang goreng Bawang gorengnya saya pake disini Satu sendok makan Lebih kurang Tiga biji Atau empat biji Bawang Kita rajang-rajang ya Bawang goreng Bawang goreng Saya masukkan air Bawang goreng Ini santan kotak atau santan yang kita beli di peras sendiri ya Kita tambahkan santan lebih kurang Ini 200 ml aja Saya masukkan Sudah cukup ya Tidak usah terlalu banyak santannya Ini kita masak Sampai ia agak mengering sedikit Disini saya peraskan Jeruk lemon Ini jeruk lemonnya dari saya belah ya Ini saya ambil sepengahnya lagi Untuk saya peraskan Biar ada rasa-rasa asemnya gitu ya Jeruk nipis juga boleh Yang penting ada Ceritanya ada jeruk aja ya Oke Kita aduk dulu Hmm harum banget Harum sekali Ini kalau ayamnya teman-teman Mau potong-potong juga boleh ya Ini males motongnya Begini aja Gede-gede gini ya Yang makan juga susah nanti Ini kita masak dia sampai agak mengering sedikit ya Nah teman-teman ini udah selesai ya Rasanya pun sudah mantep Ada asem-asemnya Asem Kalau Malisnya kurang boleh tambah gula ya Asinnya juga boleh tambah Kalau mau tambah Ini memang saya masaknya ada rasa-rasa asem-asemnya gitu ya Jadi Kalau dimakan Hmm Mantep gitu Kita tinggal angkat Mau panggil Alex 8 Nah Kita tinggal angkat ya Tenggal angkat ya Tenggal angkat ya Tenggal angkat ya Kuahnya krittel banget Hmm Menggoda selera ya Kita tinggal tabur sama bawang goreng Dan semakin Hmm Nanyus ya Oke banget Halo semuanya Kali ini Mau coba ini Apa yang namanya Pak Ayam apa Ayam Cabi Jauh Bumbu rajang-rajang lah ya Bumbu rajang semua ya Bumbu rajang Gak ada yang dipotong semua Oke Kita bikin dulu ya Oke Langsung Cobain Ini wangi banget ya Wangi jahenya pun rasa banget Ya ini Ayam asem-masem Bumbunya Wangi banget Harum-harum banget Gak ada bobo-bobo Amisnya gitu ya Sikmat banget Ini menu Siap banget ya Siap banget Kenapa Ada jahenya Banyak banget Kenceng banget ya Jahenya ya Ini biar gak masuk angin Makan juga Oke Ada rasa asemnya gak Ada Seger ya dimakan Cuman rasanya gak seasem yang Yang asem Iya yang asem Yang asem gitu ya Yang asem-asem Asem-asem dikit aja lah Biar manis Dimakan Soal rasa gak oke banget lah Bisa mantep banget Oke Sakit Oke guys Ini cukup sekian aja Video makan-makannya Video masakan-masakan ini Jangan lupa buat subscribe Like, comment Dan siap ke semua teman-teman kalian See you in another video guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax